Pernah ada 30 orang Palestina bertemu dengan Dajjal ngobrol dengan Dajjal Dajjal yang asli ya dan mendapatkan informasi-informasi yang sangat penting mengenai tanda-tanda akhir zaman Jadi disini ada keterkaitan antara Yahudi dengan Dajjal makanya jangan kaget deh kalau ternyata diangkerok atau dalang di balik keberadaan orang-orang Yahudi hari ini Israel itu, itu adalah Dajjal Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Rabbana zidna ilmah Teman-teman kembali lagi bersama saya Muhammad Hussein di Gaza, Palestina ditemani saat ini oleh Ustaz Reza Reza Abdullah Kurniawan juga ini aktivis kemanusiaan Indonesia di Gaza juga ini alumni Universitas Islam Gaza Masya Allah dan beliau juga Alhamdulillah nih sudah menyelesaikan sanadnya jadi dia punya sanad bersambung sanad Al-Quran bersambung dari seorang ulama Palestina Masya Allah dan bagi teman-teman juga yang belum tahu beliau juga punya akun channel Youtube saya taruh di deskripsi silahkan di subscribe juga kunjungi konten-kontennya bagus-bagus baik kita hari ini akan membahas sebuah hadis sebuah peristiwa yang sangat bersejarah dimana pernah ada 30 orang Palestina bertemu dengan Dajjal ngobrol dengan Dajjal Dajjal yang asli ya dan mendapatkan informasi-informasi yang sangat penting mengenai tanda-tanda akhir zaman Masya Allah peristiwa ini terabadikan terdokumentasikan dalam sebuah hadis hadis ini direwetkan oleh Fautimah bin Qais satu hari Nabi S.A.W. terlambat sholat isya artinya Nabi Muhammad ini kan selalu menjadi imam ya kalau sholat-sholat berjamaah malam hari itu diakhirkan sholat isya kenapa? karena saat itu Nabi S.A.W. sedang kedatangan seorang tamu dari Palestina yang namanya kemudian Nabi S.A.W. akhirnya sholat berjamaah Fatimah bin Qais ini mengatakan saat itu saya sholatnya di belakang sholat muslimin jadi memang sunahnya itu kalau akhwad itu ya sholat itu di belakang sholat muslimin ketika sholat kemudian setelah Nabi S.A.W. selesai sholat kemudian beliau duduk di mimbar dan dia beliau dalam rewat ini dikatakan tertawa mengatakan semuanya jangan ada yang gerak semuanya stay stay di tempat jangan ada yang berdiri dari tempat duduknya tempat sholatnya kemudian sang Nabi bertanya kalian tahu gak kenapa saya mengumpulkan kalian disini mereka menjawab Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui Nabi bersabda inni wallahi jama'atukum li ragbatin wal li rahbah walakin jama'atukum li anna tamiman addari kana rajula nasraniyan faja'a fabaya'a wa aslama saya demi Allah kata Nabi saya mengumpulkan kalian disini bukan karena ada kabar yang menyenangkan atau kabar gembira ragbah walali rahbah bukan juga untuk nakut-nakutin walakin akan tetapi jama'atukum li anna tamiman addari kana rajula nasraniyan tapi saya kumpulkan kalian karena ada seorang pria namanya tamim addari dalam riwayat lainnya tamim bin aws addari ini tadinya orang nasara orang kristen sumabaya'a wa aslama'a datang kemudian cerita kemudian mulailah dia bayat barbayat dan masuk islam wa haddhsan ya hadithan wa faqulladhi kuntu'u haddhisukum al-masih dajal kemudian dia cerita tentang sebuah kisah yang pernah saya ceritakan kepada kalian tentang rajal tentang al-masih adajal sebelum kedatangan tamim addari ini memang nabi itu sudah sering mengingatkan kepada kepada para sahabat tentang fitnah dajal berkali-kali berkali-kali makanya saat ini ketika tamim addari datang kemudian menceritakan tentang pengalaman yang bertemu dajal nabi sangat bersemangat untuk menyampaikan kepada para sahabatnya tuh kan saya pernah sampaikan kepada kalian ceritanya dan ini ada seorang jauh dari palestina jadi tamim addari ini dia itu pendeta nasrani yang ada di palestina masya Allah dari palestina datang jauh-jauh ke madinah untuk menceritakan kisahnya dan untuk memeluk islam tamim addari ini cerita bahwa saat itu suatu hari dia bersama 30 orang lainnya itu sedang naik kapal laut safina bahriya disebutkan jelas safina bahriya ada kata lautnya kenapa? untuk menyanggah kalau ada anggapan-anggapan misalnya kapal ini bergerak di sungai misalnya atau danau bukan atau juga bukan bukan juga safina darriyah atau kapal darat karena orang-orang zaman dulu itu orang Arab dulu itu mereka menyebut onta itu kapal darat safina darriyah kemudian nabi melanjutkan wow berarti dia terombang ambing terombang ambing nah jadi setelah naik kapal laut bersama 30 orang dia cerita kami terombang ambing dipermainkan oleh ombak selama satu bulan terombang ambing kemudian sampai mereka akhirnya terdampar di sebuah pulau waktu itu maghrib syams ini di waktu di waktu maghrib jadi menjelang maghrib ya ini ngeri juga dibayangin terdampar di pulau yang yang asing di menjelang maghrib gitu ya sudah mulai gelap kemudian karena terambang ambing sebulan pasti kan butuh sesuatu dari daratan akhirnya mereka menemukan daratan ada pulau mereka semua akhirnya naik sekoci ke perawat dulu pun ada sekoci perawat-perawat kecil akhrib kemudian mereka naik sekoci untuk turun dan mendatangi pulau yang mereka temui akhirnya mereka sampai tiba di daratan di pulau itu dan disambut oleh seekor hewan darat dabah dabah ini dalam bahasa Arab artinya hewan darat ahlab itu artinya banyak rambut tertutup oleh bulu bulu dan rambut rambut yang sangat lebat kasi rushair yang memiliki banyak rambut teman-teman untuk informasi aja jadi kita sekarang lagi ada di di pantai depan di pantai meditarania dan kalau kalian dengar mungkin ada dengar ya suara apa saja di atas suara drone suara tepulis air juga sedang mengitarik di atas rambut kita memantau memantau kita biasalah oke kita lanjutnya jadi mereka bertemu sesosok hewan yang mereka kira itu itu hewan oh bukan hewan iya itu hewan atau bukan tapi mereka menganggapnya itu jalan-jalan hewan hewan darat karena tertutup oleh rambut dan bulu yang lebat ya sampai-sampai 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 gak 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 tahu dimana muka dimana belakang iya sampai mereka bilang kami gak tahu itu mana depannya mana belakangnya saking lebatnya apa rambut rambut dan bulu yang menutupi tubuh si Dabah ini baru lahirnya dia ngomong gitu kan kata mereka wih apa aneh kamu ini apa jadi gak bilang kamu siapa dalam bahasa Arab kalau siapa itu man kalau apa itu ma kamu ini apa mereka gak tahu ini manusia atau bukan apa hewan kamu apa nih apa nih kalau orang Malaysia kamu ini apa ma'an faqalas anal jassasa kemudian dijawab oleh makhluk ini saya adalah jassasa oh berarti bukan hewan ini karena bisa ngomong gitu ya bisa ngomong nah jassasa ini bahasa Arab kalau bahasa Arab ini artinya mata-mata kalau orang Arabnya ayun-ayun gitu ya ayun-ayun ayun-ayun nah jassus itu mata-mata kalau di bahasa Arab jassasa itu makhluk yang suka memata-matai bicara tentang jassasa ini ya ada sebuah teori menarik saya dengar dari ceramahnya dokter Imran Hussein dia membuat teori yang luar biasa cukup akurat ya ketika mengatakan bahwa kemungkinan pulau yang didatangi oleh Tamim Adari ini itu di salah satu wilayah di Inggris karena Inggris itu terkenal sebagai negara mata-mata kita tahulah Haji Mas Bon cerita tentang bagaimana Inggris itu memang negara mata-mata dan kalau kita lihat ilustrasinya jassasa itu coba tuh bayangkan deh sniper-sniper yang gunakan atribut bulu bulu-bulu sampai ke bawah-bawah untuk kamuflase untuk kamuflase jadi bagus sekali tapi Allah alam ya bagi Alhamdulillah itu teori kita mau percaya atau enggak itu serah gitu nah kemudian kalau mereka bertanya lagi apa sih jassasa itu udah lah kalian gak usah banyak cincong kalian segera bergerak ke sebuah dair dair itu ada yang mengatakan artinya gua ada yang mengatakan artinya kuil ya sebuah tempat dimana disitu sudah ada orang rojul yang sedang menunggu kalian berangkat sana gitu kan kemudian si jassasa ini tiba-tiba menyebut satu nama dari gerombolan orang itu eh fulan ayo segera ajak teman-teman kamu ke sana kaget mereka kok bisa tahu nama orang ini gitu kami pun ketakutan jangan lihat ini syaitan kemudian berkata tamim ad-dari kemudian kami langsung bergerak bergegas menuju gua itu dan ketika kami tiba di gua itu kami melihat ada sosok manusia yang besar banget badannya kami gak pernah melihat manusia sebesar itu sama sekali kemudian terbelenggu oleh besi-besi yang sangat besar jadi dia menggambarkan rantai-rantai besinya besar-besar itu itu mengikat tangannya tangannya ke lehernya gini kemudian juga kakinya dari lutut sampai mata kaki itu juga terikat oleh besi pasung di pasung oleh rantai besar-besi yang besar rambungan tamim ad-dari berkata waila kema'ant lagi-lagi dia menggunakan ma'ant kamu ini apa? kaget dia waila kema'ant apa sih bahasa Indonesia kalau waila kema'ant bahasa yang pas itu apaan ini itu? ad-dari ad-dari atau apa ya gile kamu ini apa? yang seling ngetri itu kamu apa nih? apa nih? kamu apa nih? oke kemudian dijawab oleh Dajjal kamu udah sampai sini nanti juga kamu akan tahu siapa saya sekarang sampaikan dulu kabarkan dulu kepada saya ceritakan dulu kepada saya kalian ini siapa? fa'akbiru nima'antum kalian ini siapa? giliran Dajjal nanya kalau mereka menjawab kami orang-orang Arab di rewet lain kami orang-orang Arab dari Palestine berarti 30 orang ini orang Palestine ya? 30 orang orang Palestine kemudian mulailah Tamim ad-dari ini bercerita kepada si Dajjal ini kronologi seperti yang tadi sudah kita jelaskan di atas kita gak usah baca lagi ya redaksinya dia cerita kami orang Arab kami naik kapal laut kemudian kami terambang ambing selama sebulan sampai kami terdampar di pulau ini kemudian disambut oleh Jasasah kemudian akhirnya Jasasah itu menyuruh kami datang ke sini dan ketemulah kami dengan kamu dengan Dajjal ini saat itu mereka belum mengatakan belum tahu bahwa siapa yang hidupannya ini karena si Dajjal pun belum memperkenalkan dirinya belum kemudian kami kaget melihat kamu dan kami nyangka kami yakin kamu ini syetan mereka yakin bahwa ini syetan nih karena memiliki bentuk tubuh yang gak gak normal mengerikan gitu kan dan dipasung dengan 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 rantai-rantai besi yang luar biasa banyak kemudian mulai berkata si Dajjal ini ceritakan kepada saya bagaimana kabarnya kebun kurma di Baisan Baisan ini adalah salah satu kota yang lokasinya berada di barat daya Palestina Baisan nah makanya hikmahnya apa teman-teman subhanallah ya Allah sengaja mendatangkan orang-orang Palestina untuk terdampar di pulau ini Dajjal jadi bukan orang nyaman bukan orang Afrika jadi emang orang asli disitu gitu iya orang Palestina langsung gitu loh kenapa? karena Dajjal ini nanti akan bertanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan Palestina kalau yang terdampar orang nyaman gak akan tahu kondisi di Palestina atau yang terdampar misalnya orang Indonesia misalnya orang Bogor kayak saya orang Bogor gak akan tahu ditanya bagaimana kabarnya kebun kurma di Baisan saya dari Bogor gak tahu bagaimana kabarnya nah iya kecuali kalau nanyanya gimana kabarnya kebun kecapi itu di Celengsi mungkin saya bisa jawab oh itu sudah ditebang itu sudah jadi perumahan atau misalnya yang datang yang terdampar di sana misalnya orang Kalimantan ini kan dari Kalimantan kalau ditanya gimana kabarnya kebun kurma di Baisan itu bakal tahu gak tahu kecuali kalau Dajjal nanya gimana kabar kebun sawit di Kalimantan itu mungkin saya jawab pada Kalimantan oh iya ini Dajjal mau dibangun IKN misalnya kan ibu kota negara misalnya tapi itulah hikmahnya memang Allah sengaja mendatangkan orang-orang Palestina untuk terdampar di Pulau Dajjal terjadilah diskusi ini agar dengan izin Allah orang-orang ini nanti akan bertemu dengan Nabi di Madinah dan dari Nabi akhirnya diriwayatkan oleh Fatimah bin Qais kemudian turun-temurun melalui sanat-sanat bersambung sampai dengan saya dan sampai dengan kalian ini Kedurullah bagaimana Allah ingin agar informasi ini sampai kepada telinga kalian Nasya Allah kami menjawab kata rombongannya Tamim Ad-Dari ketika Dajjal bertanya bagaimana kabarnya kebun Kurma di Baisan dijawab oleh kerombongan Tamim Ad-Dari kamu nanya apanya nih nanya luasnya kah atau nanya misalnya lokasinya kah atau nanya siapa tukang kebunnya kah ditanya lagi kan kemudian si Dajjal ini menjawab As'alikum an-nakliha hal yusmir saya bertanya kepada kalian apakah kebun itu masih berbuah apa kebun Kurma itu masih berbuah kami menjawab masih berbuah kemudian dia berkata lagi kemudian dia mengatakan ketahuilah bahwa sebentar lagi gak lama lagi kebun Kurma itu gak akan lagi berbuah kemudian dia berkata lagi sekarang coba ceritakan kepada saya gimana itu kondisi di Danau Tobariya Kulna an'aisha'niha tustakbir kami bertanya kata rembongan Tamim kamu nanya Danau Tobariya itu dari segi apanya kedalamannya luasnya warna airnya si Dajjal bertanya lagi gak ada ini jaman-jamannya sekarang ya kamu nanya iya iya betul ini untung yang yang terdampar bukan kalau yang terdampar si Alif ketika ditanya oleh Dajjal jawabnya kamu nanya kamu bertanya-tanya ntar dislempet masih Dajjal itu ya Alif Alif kemudian Dajjal berkata hal si hama apakah masih ada airnya Danau Tobariya itu kulna lahu nam rombongan Tamim menjawab hiya kasi ratul ma oh iya masih banyak airnya berlimpah ruah airnya air danaunya itu ya Danau Tobariya kala dia berkata berkata si Dajjal ketahui lah airnya itu akan surut gak lama lagi akan hilang akan habis kala berkata lagi si Dajjal akbiruni an'ainir an'izughar sampaikan kepada saya tentang Ain Zughar Ain Zughar ini ini adalah sebuah kota yang berada di di wilayah Palestina juga Syam 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 di Palestina Ain Zughar kalu mereka menjawab dengan pertanyaan lagi ya an'ay sya'ni hatas takbir kamu nanya apanya tuh Ain Zughar kala berkata si Dajjal hal fil a'in ma apakah masih ada mata air mata air disitu hal fil a'in ma wal yazra'u ahluha bima il a'in dan apakah warganya itu bercocok tanam dengan menggunakan air mata air itu kulna lahu kami menjawab na'am ya hiya kasiratul ma wa ahluha izra'una min ma'iha ya mata airnya masih banyak masih melimpa ruah dan warganya itu bercocok tanam dengan mata air itu kala Dajjal berkata akbiruni an'nabiyin an'nabiyil umijin ma'fa'al nah kemudian sekarang mulai membahas tentang nabi Muhammad Dajjal bertanya sekarang kabarkan kepada saya tentang nabi orang-orang yang buta huruf nabiyil umijin ma'fa'al apa yang sudah ia lakukan nah jadi teman-teman disini ada hal menariknya Dajjal ketika menyebut bangsa Arab mereka menyebut dengan al-umijin nabiyinya orang Arab mereka sebut nabiyinya orang-orang yang buta huruf karena memang saat itu orang-orang Arab ini terkenal tidak bisa membaca tidak bisa menulis hanya ada beberapa segelintir orang yang bisa membaca dan menulis makanya nabi disebut nabiyinya orang-orang yang buta huruf dan tentu istilah ini ya istilah umijin ini ini istilah yang digunakan Dajjal untuk merendahkan menghina mencemooh istilah yang digunakan oleh Dajjal ini menggunakan umijin orang-orang yang buta huruf ini sama dengan istilah yang digunakan oleh orang Yahudi ya ketika mereka mengatakan dalam surat alimuran ayat 27 ayat 75 Allah berfirman terus gimana ayat yang penutupnya jadi orang-orang Yahudi pun menyebut orang Arab itu dengan julukan umijin jadi disini ada keterkaitan antara Yahudi dengan Dajjal makanya jangan kaget deh kalau ternyata diangkerok atau dalang dibalik keberadaan orang-orang Yahudi hari ini Israel itu itu adalah Dajjal begitu itu kita akan bahas di pembahasan selanjutnya ya nah si Dajjal bertanya bagaimana kabarnya Nabi orang-orang yang buta huruf itu apa yang sudah dilakukan kalau rombongan Tamim Ad-Dari menjawab mereka sudah keluar dari Mekah dan tinggal di Yahudi Yahudi itu nama lain dari Madinah jadi ini menjelaskan kepada kita bahwa kejadian pertemuan Dajjal ini terjadi setelah hijrah ada yang mengatakan ini tahun ke-8 Hijriyah ada yang mengatakan tahun ke-9 Hijriyah setelah hijrah oke si Dajjal bertanya apakah orang-orang Arab ini sudah memeranginya ya benar si Dajjal berkata lagi bagaimana hasilnya apakah Nabi ini sudah dipersekusi sudah diusir sudah diperangi oleh orang Arab kata Tamim Ad-Dari ya benar sudah terus gimana hasilnya terakhbarnahu Masya Allah itu akan sangat baik untuk mereka itu adalah pilihan terbaik selamat selamat itu akan selamat jadi emang Dajjal pun sudah memiliki informasi bahwa Nabi itu akan menang gitu loh dan memang harus ditaati nah sekarang giliran si makhluk ini memperkenalkan diri bahwa ini dan aku ini sekarang akan menyampaikan kepada kamu mengabarkan bercerita menginformasikan kalian tentang saya ini saya adalah Al-Masih Al-Masih ini maksudnya Al-Masih Ad-Dajjal gitu ya Al-Masih Ad-Dajjal dalam riwayat lain riwayat trimidhi disebutkan bahwa artinya apa ketika dia mendengar bahwa Nabi Muhammad itu sudah diutus sudah keluar si Dajjal ini sempat mau loncat dia Naza gitu loh saking iya sampai hampir lepas itu ini belenggunya saking seneng ya gitu loh kenapa? karena dia tahu diantara tanda-tanda dia akan segera bebas dari belenggu itu itu adalah munculnya seorang Nabi dari kalangan bangsa Arab nah kalau kalian bertanya teman-teman siapa sih yang ngebelenggu terus itu gimana makannya siapa yang naruh disitu itu Allah alam itu gak ada yang bisa menjelaskan itu gak penting lah yang penting informasi yang didapatkan dari sesuatu Dajjal ini oke dan saya ini sebentar lagi akan diizinkan untuk keluar oleh siapa? oleh Allah SWT tentunya ya dia mengatakan lalu saya akan keluar dan saya akan berjalan di atas muka bumi ini dan saya tidak akan melewatkan satu kampung pun artinya dia akan berjalan dia akan menyelusuri seluruh dunia dan gak akan ada satu kampung pun di dunia ini yang tidak terjamah oleh dia yang tidak didatangi oleh dia jadi nanti ada kampung itu di kampung apa? di Kalimantan? bukit batu bukit batu kita akan datang ke sana tuh saya Celengsi Bogor akan datang ke situ tuh kalian yang di Cianjur orang-orang Jawa Tengah Jawa Timur semuanya akan didatangi oleh Dajjal dalam waktu 40 hari Allah alam bagaimana teknisnya itu Allah alam itu kita gak tahu bagaimana dalam 40 malam 40 hari dia akan menjamah seluruh muka bumi kecuali Mekah dan Tawibah ini karena keduanya itu diharamkan untuk saya memasukinya setiap kali saya akan berusaha masuk ada malaikat-malaikat yang menjaga dengan pedang-pedang yang tajam yang siap menebas saya kalau saya masuk dan di setiap perbatasan itu ada malaikat-malaikat yang menjaganya kita kembali ke perkataan Fatimah bin Ques berkata Fatimah yang meriwatkan hadis ini Kala Rasulullah SAW wata'ana bimik saratihi fil minbar nah ketika Rasulullah SAW mengatakan tiba Mekah dan tiba kata Fatimah Rasulullah SAW langsung memukulkan tongkatnya ke minbar hadihi toibah hadihi toibah tiga kali hadihi toibah inilah yang dimaksud dengan toibah maksudnya apa? Madinah inilah kota Madinah inilah yang dimaksudkan oleh Dajjal sebagai kota toibah toibah itu ini maksudnya Madinah kata Nabi bukankah saya sudah sampaikan kepada kalian tentang hal ini orang-orang menjawab benar ya Rasulullah kemudian Nabi SAW mengatakan juga saya sangat senang sekali dengan dengan kisahnya Tamim ini karena ini sesuai cocok dengan apa yang sudah saya sampaikan kepada kalian semua tentang Madinah dan Makkah dan Nabi SAW mulai mengira-ngira kayaknya nih laut ini kalau enggak laut Syam atau laut Yaman tiba-tiba Rasulullah berkata lagi menimpali merefijik kata-katanya la bal min qibalil masyriq maahu min qabilil masyriq maahu min qabilil masyriq maahu tiga kali kata Nabi oh enggak-enggak akan tetapi ini dari dari wilayah timur di wilayah timur kemungkinan ketika Nabi SAW sedang mengira-ngira lokasi laut itu Jibril datang dan mengabarkan bahwa lokasinya itu di sebelah timur wa'aw'ama biyadihi ilal masyriq kemudian beliau menunjukkan tangannya ke arah timur masyriq dan inilah yang saya hafalkan yang saya dengar kata Fatimah bin Qwais inilah yang saya dengar dari Nabi SAW ya baik demikian teman-teman hadis dari Fatimah bin Qwais perbincangan antara 30 orang Palestina dengan Dajjal sejak peristiwa itu Tamim Adhari ini langsung bergegas menuju Nabi SAW kemudian menyatakan keislamannya dan dalam ditulis di beberapa kitab-kitab tarikh bahwa Tamim Adhari ini menjadi orang yang sangat soleh yang sangat multazim dia juga sempat meriwatkan 40 hadis dari Tamim Adhari beliau juga termasuk dalam ahli Quran yang dijadikan referensi oleh para tabi'in setelahnya kalau kita lihat dari surat pandang lain ya ini membuktikan bahwa memang sejak dulu Palestina itu diisi oleh orang-orang Arab gitu sampai sekarang orang Arab masih banyak ada pun orang-orang Yahudi ya itu dulu juga ada sebagian orang Yahudi tinggal di Palestina tapi mayoritas mereka sudah keluar sudah keluar tinggal di tempat-tempat lain gitu loh kemudian mereka datang ke Palestina menjarah desa-desa-desa Palestina dengan hujah oh dulu ini tempat kami dulu kami tinggal di sini apakah itu bisa menjadi legitimasi atau pembenaran mereka membantai dan menjarah membunuh mengusir ya enggak enggak juga lah gitu kan ya baik demikian kita jumpa lagi insya Allah di vlog selanjutnya semoga bermanfaat jangan lupa teman-teman kira-kira apa nih yang mau kita bahas lagi nih silahkan kalian tulis di komentar jangan lupa juga di share video ini bagi yang belum subscribe subscribe lah kayak itulah gratis kok itu gratis subscribe gratis dan biar gak ketinggalan lagi informasi-informasi menarik dari Palestina bersama saya Muhammad Hussein di Gaza dan Riza Al-Billah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh